Hai guys, welcome back to Miracles Channel. Nah, karena di part 1-nya lumayan rame yang request untuk lanjut, akhirnya dibikinlah video part 2. Yeay! Dan video part 2 ini spesial karena gue akan langsung membahas soal-soal simulasi dari SNPMB atau Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru. Jadi mereka adalah penyelenggara SNBT tahun 2023 ini. Nah, kalau teman-teman belum tahu ya, kalian tuh bisa guys mengakses soal simulasi yang langsung diberikan oleh penyelenggara. SNBT tahun ini. Nah, nama websitenya itu kalian bisa langsung ketik di browser kalian simulasi striptest.bpp.kemdikbud.go.id Nanti kalian akan diminta nama dan asal sekolah. Kalian bisa mengakses soal-soal simulasi dari 7 subtest yang akan diujikan di SNBT 2023. Yaudah, tanpa berlama-lama langsung aja kita bahas soal simulasi penelaran matematika yang pertama. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 Untuk melakukan remedial, diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin Jika sebelum remedial, nilai rata-rata ulangan murid laki-laki di kelas tersebut ada 78 Rata-rata nilai ulangan murid perempuan adalah Nah, lagi-lagi yang namanya soal cerita Gue selalu menekankan bahwa lihat pertanyaannya apa Pertanyaannya adalah rata-rata nilai perempuan Untuk mencari rata-rata nilai perempuan, apakah semua informasi di soal ini itu perlu kita olah? Jawabannya, apa? Kita harus tahu dulu butuh data apa sih untuk mencari rata-rata nilai perempuan Pertama, kita perlu tahu rata-rata gabungannya Rata-rata gabungannya 80, maksudnya gabungan itu satu kelas, laki-laki dan perempuan Terus kita butuh rata-rata laki-laki Rata-rata laki-lakinya 78 Terus kita juga butuh kuantitas laki-laki di kelas dan perempuan di kelas tersebut Nah, data tentang remedial 4 orang naik 7 poin dan nilainya berapa itu perlu nggak? Nggak perlu diolah informasinya Jangan bingung, ini diapain ya? Kalau misalkan nggak membutuhkan informasi itu, yaudah nggak usah diapain gitu Oke, sekarang kita mencari nilai rata-rata ulangan perempuan Nah, kalau kalian ngikutin video gue dari tahun 2020-2021 Gue itu selalu menekankan bahwa sebisa mungkin kita nggak perlu ngapalin rumus gitu Matematika itu banyakannya mikir dan nalar aja Sebenarnya rumus yang harus diapalkan itu dikit banget gitu ya Nah, sekarang kita lagi bahas tentang rata-rata ya In general dulu aja, ketika kita ketemu kata rata-rata Itu cara nyarinya gimana? Rata-rata tinggi siswa di dalam kelas A gitu misalnya Berarti misalkan di satu kelas ada 4 orang Rata-ratanya adalah tinggi A, tambah tinggi B, tambah tinggi C, tambah tinggi D Ya kan? Dibagi berapa? Dibagi 4 Karena ada 4 orang gitu Nah, sekarang di soal ini kan dia udah ada kelompoknya gitu ya Rata-rata perempuan udah ada Eh, rata-rata perempuan yang dicari Tapi dia udah ada rata-rata nilai laki-laki Rata-rata gabungan Dan jumlah muridnya gitu Nah, berarti kita bisa mencari tahu rata-rata nilai perempuan dari situ gitu Nah, kalau misalkan udah digabungkan Berarti rata-rata gabungannya didapat dari Tadi kan ada 2 kelompok ya Laki-laki dan perempuan Ya kan? Nah, rata-rata laki-laki Dikali ada berapa sih laki-laki di kelas itu ya kan? Ditambah rata-rata perempuan dikali jumlah perempuan di kelas tersebut dibagi Sama juga kayak yang rata-rata in general ya 12 tambah 6 Yaitu laki-laki tambah perempuan gitu Langsung aja kita masukin Rata-rata gabungannya tadi 80 Nah, rata-rata laki-lakinya ada 78 Dikali jumlah laki-laki 12 Ditambah rata-rata perempuan yang dicari Dikali 16 Per 12 tambah 16 Langsung aja 28 gitu kan Yaudah, berarti gue pindahin ke atasnya Wah gitu 28 kali 80 Sama dengan 936 ya Kalau dikalikan Plus rata-rata perempuan kali 16 gitu Nah, ini adalah 2240 Kita kurangin 936 Kalan-kiri ya Rata-rata kali 16 Ini adalah 1304 Kalau dihitung Kali 16 Nah, didapatlah rata-rata perempuannya dari 130 1304 dibagi 16 Berapa tuh? 81,5 Nah, jawabannya yang C gitu Udah deh segitu doang Gampang kan? Nah, jadi sebenarnya rumus yang kepake itu cuma yang ini ya Nah, aduh jelek sekali Dan seperti yang gue bilang tadi Ini bisa diturunkan dari rumus rata-rata biasa gitu Rata-rata data tunggal Yang mana sebenarnya ini ya tinggal dinalar aja kan Maksudnya lo gak perlu ngapalin lah N apa segala macem ya Lo pikir-pikir aja gitu Kalau mencari rata-rata dari dua nilai Ya nilai pertama plus nilai kedua dibagi dua gitu Kalau ada kelompok kayak gini ya tinggal sama aja Rata-rata kelompok A dikali kuantitas kelompok A ditambah rata-rata kelompok B dikali kuantitas kelompok B per seluruh kuantitasnya Itu kuantitas A plus B Itulah rata-rata gabungannya gitu Oke, selesai Kita lanjut ke soal nomor dua Nomor dua ceritanya sama Pertanyaannya aja yang beda Jadi kita langsung aja ke pertanyaannya ya Diberikan pernyataan berikut bla 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 Pernyataan di atas yang benar adalah Oke, kita menentukan pernyataan mana yang benar dari empat pernyataan ini Ketika kita lihat itu kayaknya lebih gampang nomor empat Jadi kita kerjakan nomor empat dulu aja pernyataannya Yang nomor empat itu dia bilang Jangkauan data nilai murid yang mengikut remedial adalah 15 Nah, jangkauan ini dari namanya aja itu Sebenarnya kita bisa mengira-ngira maknanya gitu Jangkauan itu adalah selisih dari nilai terbesar dan nilai terkecilnya gitu ya Jadi kita lihat nilai terbesar kurang nilai terkecilnya Berapa tuh? Nah, karena ada di sini ya Yang remedial itu 52, 56, 62, 66 Berarti 66 dikurang 52 ya kan? Yang paling besar 66, paling kecil 52 12 Jangkauannya 12 Dia bilang 15 Berarti pernyataan 4 salah Nah, ketika kita bisa dapet nih pernyataan 4 salah Kita langsung bisa mengeliminasi opsi yang tidak mungkin benar Ya, yang C, yang D, yang E Sisa opsi A dan B Untuk mengetahui opsi A atau B jawabannya Kita tinggal tes aja yang nomor 2 pernyatanya ya kan? Karena yang A itu 1, 2, 3 Opsi B 1 dan 3 gitu Ya, lo ngapain ngetes nomor 1 dan 3? Karena dua-duanya ada Jadi tinggal tes aja yang nomor 2 gitu ya Biar lebih cepetnya Pernyataan nomor 2 apa? Sebelum remedial, rata-rata nilai urangan Sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60 Nah, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial Kita langsung hitung aja dari data yang tersedia di sini ya Gimana caranya? Rata-rata yang remedial Gue tulis kayak gini aja 52 ditambah 56 Tambah 62 Tambah 66 Dibagi 4 kan? Karena ada 4 data Berapa ini? Ya, hitung sendiri lah ya Hasilnya 59 Nah, salah nih pernyataan 2-nya Dia bilang 60 Padahal 59 Berarti pernyataan 2 salah Oleh karena itu, jawabannya langsung dapet deh Yang B gitu Ya Jadi, di UTBK Kalian gak usah ngitung semuanya Mentang-mentang ada 4 pernyataan Dihitung semua Ya, itu bakalan makan-makan waktu Kecuali kalau mau latihan soal Kayak gini sekarang ya Boleh gitu Tapi nanti di hari H Inilah salah satu strategi gitu loh Kalian bisa mengeliminasi dari opsi-opsi yang ada Jadi gak perlu dihitung semua Gitu ya Nah, tapi gak apa-apa Karena kita latihan Kita cari lagi Yang nomor 1 Sama nomor 3 Yang nomor 1 dulu aja ya Oke, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5 Gabungan sama yang remedial kita bisa dapet rata-rata yang gak remedial gitu kan Kayak di soal sebelumnya gitu Sama pakai yang rata-rata gabungan tadi gitu Kalau rata-rata gabungannya tadi 80, ya kan Berarti dari yang gak remedial ada 24 kan Dapet dari 28 kurang 4 Ya gak? Kan yang remedial 4 nih Yang gak remedial berarti 28 kurang 4 24 gitu Nah, ini yang dicari kan rata-rata yang gak remed GR gitu aja ya gue tulis ya Ditambah kelompok kedua adalah yang remed Ya kan? Yang remed tadi 4 dikali Berapa tuh? 4 dikali 59 ya Kita udah dapet di pernyataan kedua tadi Rata-rata nilai ulangan murid yang ikut remedial adalah 59 gitu Jadi gak perlu dicari 2 kali Oke, dibagi ya total-totalnya sama 28 Nah, gitu caranya untuk memisahkan Kalau kita mau nyari yang gak remedial Ya kan? Kita pakai juga nilai yang remedial tadi gitu Nilai gabungan sama dengan yang gak remedial plus remedial Dibagi total 1 kelas gitu ya Dapet ya maksudnya gimana ya Tadi ini 2240 24 X GR Ditambah 236 Nah, langsung aja 24 X GR sama dengan 2004 Terus X gak remed adalah 83,5 Nah, ternyata pernyataan 1 benar Ya pasti benar lah ya Karena kan jawabannya B ya kan Satu benar, tiga benar gitu Nomor tiga, kita hitung lagi aja Apa tuh soalnya itu? Setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81 Nah, ini gimana nih dapatnya? Sama juga ya Kita lihat kelompok yang gak remedial tadi Dulu ya, ditambah Yang setelah remedial berapa Dibagi total jumlah 1 kelas gitu Yang gak remed tadi berapa? 83,5 kan rata-ratanya langsung aja ya Kali siswanya ada 24 Ditambah Setelah remed tadi nilainya 66 ya Nah, tadi kan dia 59 nih Rata-ratanya Ya kan? Kata soalnya naik 7 poin 59 Tambah 7 Berarti 66 gitu Setelah remed dia Jadi 66 rata-ratanya Dikali ada 4 orang yang remed gitu Per 28 Nah, ini 2004 Ditambah 66 kali 4 264 Dapatlah 2268 Eh, dibagi 28 ini guys Dibagi 28 Sama dengan 81 Benar gitu Udah deh Kejawab semua ya Cara mencari pernyataan 1 sampai 4 Karena ini latihan soal Ya, jadi kita cari aja Semua pernyataannya Biar konsep rata-rata itu Makin neplok di kepala kalian gitu Oke, lanjut aja kita ke soal yang nomor 3 Soal nomor 3 Nah, ini ceritanya masih sama Tapi pertanyaannya lagi-lagi berbeda Nah, by the way Topik ini ya Banyaknya cara memilih Itu salah satu yang banyak kalian request juga Termasuk sama peluang Nanti ada di soal berikutnya Sabar guys Kita lihat dulu soal nomor 3 ini ya Akan dipilih pengurus inti kelas Yang terdiri dari 5 murid Berilah tanda pada kolom yang sesuai Jadi ada 3 pernyataan Kita menentukan mana pernyataan yang benar Mana yang salah gitu Yang pertama Pernyataan pertama Banyaknya cara memilih Sehingga semua pengurus inti Merupakan murid perempuan Adalah 4.368 Oke, gimana tuh guys Cara menentukan banyaknya cara Nah, yang namanya banyaknya cara Pertama kali ya Banyaknya cara itu mungkin gak negatif Enggak ya Mungkin gak banyaknya cara itu Bentuknya pecahan Alias Kurang dari satu Banyaknya cara dalam memilih Blah-blah-blah adalah setengah Enggak mungkin Ya kan Kalau sudah dia kurang dari satu Itu masuknya nanti ke peluang Beda lagi ya Kalau banyaknya cara Kata kuncinya banyaknya cara Itu Menggunakan konsep permutasi Ataupun kombinasi Gitu Atau nanti di dalamnya itu Pakai yang faktorial Gitu kan Nah Gimana sih caranya kita Untuk menentukan banyaknya cara Untuk memilih Semua pengurus inti itu Perempuan gitu Pakai konsep yang mana nih Kombinasi atau permutasi Nah Kalian harus ingat Kalau yang kombinasi itu Dia tidak Ya gue tulis deh Kombinasi Tidak Memperhitungkan urutan Kalau permutasi Memperhitungkan urutan Maksudnya apa sih Ya kan Maksudnya adalah Kalau di kombinasi A B Itu sama aja Kayak B A Nah Kalau di permutasi beda A B Itu gak sama dengan B A Jadi Kalau di permutasi ini Udah dihitung Ada dua cara Kalau di kombinasi A B B A itu Hitungannya Baru satu cara Jadi sama aja Nah Kira-kira Untuk menentukan Banyaknya cara Dalam menentukan Pengurus inti Itu yang mana Pakainya Yang kombinasi Atau permutasi Dia memperhitungkan Urutan gak Enggak ya Karena dia cuman bilang Pengurus inti Yang terdiri Dari lima murid Dia gak bilang Untuk menentukan Mana yang jadi Bendahara Sekretaris Ataupun Apa misalkan Ketua kelas Gitu Kalau misalkan ada Spesifik jabatannya Itu kan AB Beda dengan BA Kalau misalkan A jadi sekretaris B jadi ketua kelas Itu akan beda Dengan B jadi sekretaris A jadi ketua kelas Gitu loh maksudnya Nah tapi disini kan Cuman bilang Lima orang Untuk jadi pengurus inti Jadi ya kita pake Konsep yang Kombinasi N kombinasi R N faktorial Per N kurang R faktorial Dikali R faktorial N itu adalah Berapa yang tersedia R adalah Berapa yang mau kita ambil Nah yang tersedia Berapa nih Ya kan kita mau Ngambil semuanya Dari murid perempuan Berarti Perempuannya ada berapa 16 Yaudah 16 C Yang mau kita ambil adalah 5 Murid C 5 Gitu 16 faktorial Per 16 kurang 5 Langsung aja ya 11 faktorial Kali 5 faktorial Udah deh Ini berarti 16 15 Kali 14 Kali 13 Kali 12 Kali 11 11 faktorial Per 11 faktorial Dikali 5 Kali 5 4 3 2 1 Gitu ya Set Set Kita coret Terus ini 4 kali 3 bisa coret Sama 12 Kemudian Yaudah kita kalikan nih 16 Kali 15 Kali 14 Kali 13 Per 10 ya Nah nanti dapatlah hasilnya 4368 Pernyataan 1 Benar Lanjut ke Pernyataan kedua Banyaknya cara Memilih sehingga Semua pengurus inti Merupakan murid laki-laki Ya sama aja ya Murid laki-laki Berapa? 12 Yang mau kita ambil Ada 5 Berarti 12 faktorial Per 12 kurang 5 Faktorial Gitu kan Dikali 5 Faktorial Nah Hitung sendiri deh Nanti hasilnya Dapatnya 792 Bukan 495 Jadi Pernyataan 2 Salah Terakhir Yang nomor 3 Banyaknya cara Memilih sehingga Terdapat tepat Dua murid laki-laki Sebagai pengurus inti Nah Ayo gimana nih Langsung bingung dikit Ah ini kok beda Sama yang Pernyataan 1 sama 2 Gitu kan Oke Kita lihat dulu Gimana sih Formasinya Supaya Tepat Dua murid Laki-laki Sebagai pengurus inti Ya kan Berarti Laki-laki 2 Perempuan berapa? Ya sisanya Tiga Gitu Untuk mengambil Dua Kalau laki-laki ini Berarti kan 12 C2 Ya kan Karena laki-laki ada 12 Jangan lupa Dikali Sama Yang perempuan tadi Tiga kan Yang mau diambil 16 C3 Gitu Kenapa dikali? Karena ini menentukan Dan Gitu Ya kan Jadi Dua laki-laki Dan tiga perempuan Jadi dia sepaket Makanya dia dikali Gitu ya Gimana Ya sama aja guys 12 faktorial Per 10 faktorial Kali 2 faktorial Dikali lagi sama 16 faktorial 16 kurang 3 13 faktorial Kali 3 faktorial Nanti Dapatlah hasilnya 36.960 Jawabannya Benar Jadi Ada pernyataan Satu dan tiga benar Dua Salah Gitu Udah deh Emang angkanya agak gede ya Ini ya Semoga nanti Di hari HSNBT nya Angkanya gak segede ini ya guys Karena kayak Wah lumayan ini Ngitungnya Oke Yang penting kita paham aja konsepnya Lanjut ke nomor 4 Oke Tiba lah kita di soal Tentang peluang Nah ini sama ya Ceritanya tinggal Pertanyaan yang beda Akan dipilih pengurus inti Kelas yang terdiri dari 5 murid Peluang kelas memiliki Satu atau dua murid laki-laki Sebagai anggota pengurus inti Adalah Satu atau dua murid Nah ya Kalau dia ngomong pakai Atau-atau ini Ya langsung kebayang Oh ini nanti dijumlahin peluangnya Kenapa sih dijumlahin gitu kan Gini kita pahami dulu guys Maksud dari pertanyaannya Peluang kelas memiliki Satu atau dua murid laki-laki Artinya apa Kita cari dulu Peluang kelas memiliki Satu Murid laki-laki Sebagai anggota pengurus inti Kemudian kita cari lagi yang Peluang kelas memiliki Dua murid laki-laki Sebagai anggota pengurus inti Nah nanti peluang satu sama dua Itu kita jumlakan Karena dia bilang atau Jadi bisa yang satu Laki-laki Ataupun ya dua laki-laki gitu Dua-duanya ya boleh gitu Makanya peluangnya jadi makin besar Makanya dijumlahkan Ya kan Nah nanti kalau dan dikali gitu Jadi dia makin kecil peluangnya Karena Harus mengikutkan dua-duanya Ayo gimana peluangnya Kalau satu kelas memiliki Satu laki-laki Sebagai anggota pengurus inti Sama aja kayak tadi ya Laki-lakinya Dari dua belas Kita ambil satu Dikali sisanya perempuan Empat kan Enam belas C Empat Nah yang namanya peluang Itu pasti ada Pembaginya dong Kalau ini kan tadi Berapa banyak cara ya Kalau peluang itu Dari Total eventnya Ya kan Total eventnya Atau Semestanya ya Yaitu total dari jumlah murid Satu kelas Dua belas tambah enam belas Dua Lapan Dua lapan Yang mau diambil Lima Gitu Ini adalah peluang Satu kelas Eh peluang kelas Memiliki satu laki-laki Sebagai anggota pengurus inti Nah Kalau yang dua Berarti ya Tinggal Dua belas C2 Dikali Enam belas C Tiga Per Dua lapan C Lima Udah deh Kayak gini doang Nah nanti Ketika kalian hitung Pakai cara yang sama Ya kayak Nomor sebelumnya Faktorial Corret-corret-corret Dapatlah jawabannya 70 Per 117 Yang C Biar gak terlalu panjang Durasinya kalian cari sendiri aja Pokoknya Jawabannya 70 Per 117 Nanti kita dapatkan Oke lanjut ke soal Terakhir Soal nomor lima Alias soal yang terakhir Ini Jujur Menurut gue Dari Kelima soal Ini yang lumayan Sulit Karena Membutuhkan Penalaran yang Cukup kreatif Gitu Maksudnya Sebenarnya Rumusnya Gak ada Gitu ya Gak ada rumusnya Cuman kita butuh Menalar yang Kreatif Kita harus bisa Memvisualisasikan Membayangkan Dari informasi Di soal Ke suatu bentuk Visualisasi Biar dari situ Nanti kita dapat Jawabannya Dan dari jawabannya Itu kita Harus Kreasikan Bukan dikreasikan sih Dari jawabannya itu Kita otak-atik Gimana Biar bisa sesuai Sama opsi yang tersedia Karena di matematika itu Nilai yang sama Bisa muncul Dengan bentuk yang berbeda Gimana maksudnya Misalkan Tiga pangkat dua Itu kan sama aja Dengan sembilan Sama juga dengan Sepuluh kurang satu Atau sama juga dengan Tujuh plus dua Nah Ini semua bentuknya beda Ya kan Ada yang dalam kuadrat Ada yang dalam pengurangan Penjumlahan Ada yang tunggal Sembilan gitu Tapi Nilainya sama Nah Itulah challenge-nya Dalam matematika Jadi matematika itu Seru guys Oke Kita langsung baca aja Pertanyaannya Kambing ditempatkan Ini kambing siapa nih Kambing ditempatkan Dalam kandang Pada suatu halaman Penuh rumput Kandang berbentuk Persegi panjang ABCD Dengan panjang AB 12 meter Langsung aja kita tulis ya 12 meter Dan lebar AD 9 meter Karena dia persegi panjang Berarti BC juga 9 ya Ini 9 Oke Kambing ditambatkan pada dinding AB Dengan Tali yang panjangnya T meter Ini Ini talinya Jadi ini si kambing tuh disini Maksudnya gitu Kebayang ya Oke Pangkal tali ditambatkan pada dinding AB Di titik P Berjarak X meter dari Titik sudut A Oke Nah ini ya Yang X nya Pertanyaannya Jika diketahui bahwa 0 kurang dari T T kurang dari 6 meter Daerah merumput kambing Akan maksimal Jika Alright Alright Menarik kan Gimana tuh Nah Kata kunci yang pertama adalah Daerah merumput kambing Akan maksimal Oke Kira-kira gambarannya gimana Biar kambingnya itu bisa makan rumput dengan maksimal Artinya Kita harus bisa bikin gambaran Dimana Daerah merumputnya ini bisa Maksimal gitu Yang dilewatin sama si kambingnya Dia bisa memakan rumput sebanyak mungkin Gitu Yaitu dengan kita Menjadikan areanya setengah lingkaran Ya gak Nih Gue gambarin dulu deh Biar gak bingung Nah Kalau kita lihat ya Gambar yang dikasih sama si soalnya ini kan Dia bukan bentuk setengah lingkaran ya Kayak gini ya Kepotong ya Ini gak akan maksimal Jadi Si kambingnya itu yang tadinya harusnya bisa sampai sini Ya jadi gak bisa Karena Udah Sampai ujung nih Ya kan Sebentara talinya ini Si T nya ini kan bisa Kesini Kesini ya kan Akan maksimal kalau dia setengah lingkaran Kayak gini Nah Gitu Jadi ya Ini kan konsep jari-jari sebenernya ya Konsep jari-jari inget ya Dari titik pusat ke Titik terluar lingkaran Itu jaraknya sama Nah Makanya Ini akan maksimal Kalau ya ini T Ini T Ini T Gitu Nah Terus Ada gambaran satu lagi Ya bisa juga sih Sengah lingkarannya itu disini Setelah gue ulang Ternyata gambarnya gak Lebih baik Yaudah lah ya Tadi kan dia bilang itu T kurang dari 6 meter Artinya dari sini ke sini Ya kurang dari 6 meter kan Gak boleh lebih dari setengah panjangnya Si Persegi panjang ini Tadi kan dia 12 ya 12 berarti disini 6 gitu Nah Si T nya gak boleh lebih dari 6 Makanya gambarnya jadinya kayak gini Entah dia Di pojokan Atau sebenarnya di tengah juga Bisa Kayak gini Bisa gitu Atau yang sebelah kanan ini bisa Maksudnya dia gak akan nanti Ujuk-ujuk begini Gitu Karena kalau ini kan dia Berapa nih 6 si T nya Karena dia bilang T nya Kurang dari 6 Makanya gambarnya Kira-kira kayak gini Nah kita lihat Opsinya itu dalam X Berarti kita harus Me-includekan X Di Persamaan kita Eh di Pertidak samaan kita Ya kan Nah si X ini Kalau kita lihat Dia kalau lebih kecil Daripada T Maka gak akan Membentuk setengah lingkaran Ya gak Jatuhnya jadi kayak gini Kepotong Gitu Nah jadi Biar dia Membentuk setengah lingkaran Si X itu Ya Dari sini Kita ganti deh Pernya Gak kelihatan Warna biru ya Nah Ini X Si X ini Minimal banget Sama Panjangnya dengan T Ya gak Bisa lebih ya Bisa lebih ya Nanti dia bakalan disini Gitu Atau makin ke kanan Tapi minimal banget Dia harus sama sama T Biar apa Biar nanti Jatuhnya gak Gak begini Gak kepotong Setengah lingkarannya Ini kan X nya kurang dari T ya Jadi dia kepotong Gak setengah lingkaran Nah jadi Biar maksimal Si X itu Minimal banget Sama dengan T Atau Dia juga boleh Lebih dari T Berarti gimana tuh Pertidaksamanya Bentuknya X Lebih Besar Atau sama dengan T Ya kan Atau bisa juga Lu nulisnya T Lebih kecil Atau sama dengan X Sama aja ya Oke Satu lagi Ini kan tadi 12 ya A ke B Ya kan Jelek banget ya Ya A ke B ini Tadi adalah 12 Terus ini X Dari A ke P X Garis itu T Nah biar dia maksimal Kalau misalkan kita jumlahin X plus T Atau ini juga sama ya Ini T X plus T Itu tidak boleh Lebih dari 12 Ya gak Karena kalau dia Lebih dari 12 Gambarnya Nah contohnya begini Ini biar kebayang aja ya Kita tulis aja lah Di bawah sini ya Kalau misalkan X nya Plus T Lebih dari 12 Kita bikin kayak gini X X plus T Ini lebih dari 12 Jadinya gak setengah lingkaran Kalau misalkan dia X plus T nya Lebih dari 12 Dia akan kepotong juga Kayak gini Jadi X plus T Itu harus Kurang dari 12 Nah Ini kan gak nyampe ya Setengah lingkaran kan Nah Inilah kondisi Atau Ini gambaran Kalau X plus T Itu lebih dari 12 Jadinya gak akan Membentuk setengah lingkaran Makanya X plus T Itu Harus kurang dari Atau sama dengan 12 Udah deh Dari dua pertidak samaan ini Tinggal kita gabungin guys Nah Kita gabungin Jadi gimana tuh Yang T paling kiri dulu ya T Kurang dari X Disini kita Ganti aja Bentuknya Jadi X kurang dari 12 Min T Ya kan Sama aja kan 12 Min T Nah X kurang dari 12 Min T Udah selesai Jawabannya Yang E Gitu Ya bener kan Yang E Udah Selesai deh Jadi kalau kalian lihat Ya Gak ada rumus yang Gimana-gimana gitu Membutuh Memvisualisasikan Gimana sih caranya Biar Rumputnya ini maksimal Dimakan si kambing Ya kan Kemudian dari situ Kita bikin Pertidak samaannya Udah selesai Gitu doang Sebenernya simple Tapi ya Butuh kreativitas Dan Ngebayanginnya Harus sebenernya kayak Wah gitu Oke Sekian pembahasan 5 sal simulasi Dari website SNPMB Kalau misalkan Kalian ada Pertanyaan Terkait Apa yang udah Gue jelasin Langsung aja Drop your comments Below Nanti akan Gue balesin Dan kalau ada Teman-teman yang bisa Bantu jawab Monggo Silahkan dijawab Kalau misalkan Mau lanjut ke Episode selanjutnya Comment juga guys Biar gue tau Kalian masih pada Ramai Nontonin dan Ngikutin Pembahasannya Oke See you guys On my next video Bye